Halo, balik lagi di pembahasan game, saya Van Der Leasing Grand Cross Kali ini gue bakal bahas ngelanjutin pembahasan video sebelumnya Yang gue lupa bahas Holy Relic, si Glass sama Vitoria Dan untuk video ini, tema utamanya gue pengen bahas 3 hero colap Tatenusa Yang uniknya, atau uniknya ya, uniknya itu di buff Atau ditingkatkan lagi jadi OP, jadi nanti kita lihat hero-nya apa saja Oke, langsung aja disini gue pengen bahas Holy Relic-nya untuk kedua hero yang tadi gue lupa, si Glass sama Vitoria Dan ini dia, sebenarnya gue udah siapin ya, cuman gue lupa klik kanan dan langsung gue tutup untuk di video sebelumnya Kacau sih Oke, tapi untuk efek Holy Relic-nya gak terlalu panjang-panjang dan ini bisa langsung dipahami Jadi disini untuk Vitoria yang pertama, setiap efek Sharp Klaus yang sebelumnya udah gue bilang, Sharp Klaus itu Ada efeknya, kalian bisa lihat di video sebelumnya, dia meningkatkan skill damage single target Sebesar 15% Nah, kalau yang tadi kan uniknya itu sebelumnya Dia berhubungan sama attack yang area Nah, untuk yang single target yang Apa, yang ada debuff-nya ya, mengurangi crit def Itu juga plus damage saver Nah, ini tambahan lagi ya Kalau misalnya ada efek Sharp Klaus pada hero Ini ke maksimal, kalau gak salah 3 tadi ya Itu bakalan meningkatkan skill damage single target sebesar 15% Dan single targetnya cuman satu doang tadi yang debuff crit def ya, mengurangi crit def Oke, jadi ini saling mengisi ya, Holy Relic sama pasif Jadi ini hero OP banget ya, menurut gue untuk pure DPS Ini dia senjatanya, objeknya sepatu ya Untuk yang kedua disini, glass Ya, efek Holy Relic-nya setiap soul power Yang sebelumnya tadi gue juga udah bahas Terhapus pada hero Akan meningkatkan crit rate hero sebesar 20% hingga maksimal 60% Jadi ini kehitungannya kan ada soul power-nya itu, kalau gak salah 3 ya Yang tadi gue bilang, kalau mau pakai glass itu Jika mau efeknya lumayan bagus Priest rate-nya tinggi, sama ada crit rate-nya ya Kalau gak salah di video sebelumnya itu Gue bakalan lihat dulu ya, biar kalian tambah skillnya Nah ini dia untuk soul power-nya Kalau soul power-nya terhapus, yang tadi gue bilang Kalau mau pakai glass itu wajib ada 3 ya sebenarnya Kalau misalnya kalian mau ada crit rate 30% sama 150% first rate Kalau misalnya 1 per 1, kalian cuma meningkatkan first rate doang Sebesar 30% hingga maksimal 90% Nah ini kalau kehapus 1, itu juga termasuk crit rate-nya menambah juga disini Jadi kalau misalnya digabungin sama efek yang ada 3 soul power Ini damage-nya itu crit rate-nya bisa nambah 50% ya Gila mantep aja 50% ini hingga maksimal 60% Berarti 60% ditambah 30% 90% gila ini mantep banget Untuk si glass ya Ini dua-duanya menurut gue bagus banget untuk pure DPS Nah ini dia gak ada skill, gak ada pasif support-nya Pasif, bukan pasif support sih Cuman ada ultimate-nya doang Ultimate itu support ya Dari Vitoria maupun glass Oke jadi untuk menurut gue yang bang, yang paling bagus menurut gue yang mana? Kalau gue ya, gue sendiri itu pendapat gue si glass Walaupun si Vitoria yang kalau di anime ini paling OP Dibanding glass gitu Tapi kalau dari skill disini Yang 7DS collab Glass ya lebih bagus dibanding Vitoria menurut gue Tapi kalau untuk dibandingin keduanya Ini bener-bener bagus untuk keduanya Ini kan untuk pandangan gue aja Jadi setelah kalian mau pilih yang mana Oke langsung aja gue pengen bahas Skill atau pasif yang Dibuff sama Netmarble Ya, hero collab-nya Oke ini dia Ini cukup lumayan panjang Disini yang dibuff Uniknya itu Cuman hanya Naofumi Raptalia dan Velo Bang, Kizuna kok enggak? Kizuna udah OP Dan Kizuna itu lebih ke PVE juga Jadi dia gak bakalan diubah Dan itu juga udah Sudah OP banget sih menurut gue Kizuna ya Oke untuk Disini ada skill yang sebelum dibuff Sama sesudah Dibuff Kalian lihat Untuk sebelum dibuff ini Yang kalau kalian udah punya Kalian bener-bener pasti tau ya Dan kalian baca disini Untuk sebelum dibuff Meningkatkan stat dasar Sebesar 30% ya Itu kalau si Naofumi-nya stance Terus kalau Naofumi-nya menerima damage Dia bakalan Memberikan mark of ward ya Debuff Debuff abu-abu Itu sampai 6 Sampai 6 Satu Debuff itu Dia Meningkatkan attack skill Area target ya Semua target sebesar 35% Jadi Kalau ada 6 Tinggal 35 Dikali 6 Itu udah dalam banget ya Cuman Ininya agak lama Disini syaratnya Jika Menidiri sendiri ya Kalau misalnya A5 Enak sih Kalau A5 Makanya dia wajib Stance ya Dan untuk yang Debuffnya ini Sengaja gue merahin Ini tambahannya Yang warna hitam itu Masih sama Jadi tambahannya Jadi tambahannya disini Ada damage yang diberikan Ali Clan manusia Meningkat sebesar 30% Dan damage yang diterima Berkurang sebesar 40% Lalu setiap Clan manusia yang bergabung Di dalam battle Max HP Ali Meningkat 5% Wih di mantep banget Ini jadi OP parah Si Nofumi Ibarat kayak Arthur Kayak Arthur Chaos ya Dan ini Menurut gue Stance yang paling bagus Saat ini Kalau sudah dibuff Dibanding Clan manusia yang lain Kayak si Arthur Yang warna hijau Enggak Lewat Ini yang lebih bagus ya Plus Dia bisa Ngasih damage Yang lumayan Sakit Ibarat ini kayak Arthur Chaos lah Walaupun masih Di bawahnya gitu Ini bagus banget Walaupun rasis Untuk clan manusia Nah tapi kan Kalau didatin Clan manusia Damagenya lumayan Tambahan 30% Kayak pasifnya Arthur Yang Arthur Excalibur Yang warna merah ya Terus juga disini Ada tambahannya lagi Damagenya yang diterima Berkurang 40% Ini buat Ali ya Ini buat Ali Terus Ada juga Max HP Kalau misalnya Clan manusianya Cuman 2 Ya berarti Max HPnya Cuman nambah 10% Bang kebagian gak Yang bukan clan manusianya Itu tetap kebagian Karena disini Keterangannya Max HP Ali ya Dan disini juga Setiap clan manusia Bukan harus clan manusia Semuanya Jadi kalau misalnya Kalian mau clan manusianya Lebih bagus Kalau gak ada Berarti cuman si Nofumi doang Kehitungnya cuman 5% Jadi tambahnya Segitu doang Ini bukan segitu Ini paling panjang Si Nofumi Ini mantep banget ya Nofumi the best tanker Untung gue udah punya Untung gue udah punya Untuk si Raptalia Ini sorry Gak ada tulisannya Ini yang Urutannya sebelah sini aja ya Kalau Raptalia disini Meningkatkan max HP Ali Sebesar 300% Def diri sendiri Dan Jika Ali Yang di dalam battle Memiliki atribut yang sama Maka damage yang diterima Berkurang 30% Nah disini Sebenernya udah bagus ya Cuman jarang dipakai Karena ada kerasisannya Harus atribut yang sama Alias Warna biru semua ya Atributnya Soalnya disini ada Meningkatkan max HP Ali 300% Loh gede banget Makanya disini Si Raptalia Wajib triple def Dan yang sudah di buff Kalian bisa lihat disini Lumayan OP loh ya Si Raptalia Meningkatkan max HP Ali Sama 300% Def diri sendiri Dan mengurangi damage Yang diterima Sebesar 30% Oke jadi dia bukan Ditambahkan ya Tapi malah dikurangi Alias diapus Yang memiliki Atribut yang sama Jadi si Raptalia ini Diduetin sama mana aja Bisa Maupun itu Klan manusia Selain klan manusia Juga pun bisa Karena disini Keterangannya Tidak ada Klan manusia Wih dih Mantap banget ya Raptalia Iya sih Gue belum punya Ini udah gitu Gratis lagi ya Ini gratis loh Ini gratis ya Raptalia Oke ini Vilo Yang karakter Lumayan OP Di awal-awal Yang sering dipakai Saat ini juga Apalagi buat Givigi Untuk klan Agnon ya Karena dia Ada damage Wakepoint Plus Dari pasifnya Jadi lumayan dalam Oke Untuk sebelumnya Disini memberikan Damage Pada musuh Pada musuh Menggunakan skill Maka akan Mengabaikan 8% Crit resist Dan 8 Crit def Hingga maksimal 40% Itu setiap Ada 1 Debuff Di musuh Jadi ini wajib Main debuff Untuk si Vilo Lebih ke PVP Berarti ya Karena kalau bos Bos-bos yang PVA Atau yang besar Kayak demonik Itu kan Kebal dari Debuff Cuman paling Debuff Beberapa Yang bisa Terus Diri sendiri Meningkat 60% Damage Yang diberikan Oleh attack skill Single target Yang stun itu ya Kecuali ultimate Pada musuh Yang terkena 5 debuff Atau lebih Jadi kalau ada Ada musuh Yang ada 5 debuff Atau lebih Itu bakalan Damagenya Meningkat Sebesar 60% Ini yang single target Bukan yang weak point Terus Untuk tambahannya Disini yang sesudah Debuff Kalian bisa lihat Disini udah gue merahin Untuk di awal Itu bakalan Mengurangi Crit resist 30% Crit resist Dan 30% Crit def Semua musuh Selama 1 turn Nah Yang gue bingung Ini dia Model sama kayak Tear Atau enggak Karena tear itu Setiap turn Ali dimulai Setiap turn Ali dimulai Tapi gak ada turnnya Itu mengurangi 40% Crit resist Musuh Jadi kalau kita Crit reja gede Itu lumayan masuk Kritikal Udah pasti terjadi Kritikal Karena crit resist Itu nambah besar 40% Nah kalau Vilo ini Bedanya Cuman 30% Cuman dia Ada juga Tambahan 30% Crit def Ini udah lumayan Mantap sih Di awal-awal Pada turn Dimulai Jadi bisa langsung Mati nih Sama si tear Kalau digabungin Kalau digabungin Sama tear Dari pasifnya tear Plus pasifnya Vilo Buset dah Gege sih ini Kalau misalnya Dia sama kayak tear Misalnya di turn kedua Dia bakalan ada lagi Wah itu udah parah Ada kayak tear Ini udah gege Si Vilo Oke Jadi ini aja Untuk pembahasan Karakter yang Dibuff ya Dari Karakter collab Tateno Yusa Dari antara ketiga ini Menurut gue Worth it banget Untuk didapetin Entah kenapa ini Tateno Yusa Lebih di Wawin ya Dibanding yang lain Jadi gue Penasaran sama Musuh Kutensei Dan Overlord Kalau misalnya Bener-bener Dibuff Seperti ini Gila Albedo Yang sekarang Masih OP Masih dipake Kalau dibuff lagi Itu lebih gila Masih ya Lebih gila Sama Kalau Overlord Saltier ya Saltier sama si Albedo Menurut gue Yang lebih ke DPS Kalau si Momonga ini Ainz Lebih ke support Sama Semi-semi DPS Kalau dibuff ya Nanti kita liat aja Tapi udah pasti ya Musuh Kutensei Sama Overlord Nanti bakalan ada Part 2 nya Gue yakin Apalagi Musuh Kutensei Anime nya sekarang Bentar lagi Mau diselesaikan Untuk season 2 nya Udah pasti bakalan ada lagi Nanti Kemungkinan juga Rudeus Dewasa Yang bakalan Muncul Oke jadi itu saja Untuk pembahasan tadi Tambahan efek Koli Relic Yang gue lupa di video sebelumnya Sama penambahan Perubahan ya Perubahan unik Dari 3 hero Collab Tatinoisa Novumi Rathalia Dan Vilo Jika ada yang mau ditanyakan Atau ada tambahan sedikit Kalian langsung aja Di kolom komentar Oke jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di pembahasan game berikutnya Salam Grand Cross Oke jadi disini gue pengen ngasih informasi sedikit Buat kalian Bagi kalian yang ingin Nitip Atau Pengen Jual akun kalian Atau ingin beli Akun kalian Kalian bisa datang Di lapak instagram Gue 7ds Akun.id Tidak hanya itu saja Kalian bisa juga Menanyakan Tentang seputar Joki ya Karena disini gue menyediakan Joki dan jasa MM ya Atau middleman Seperti rugby Dan disini Buat kalian yang ingin Membeli akun Di lapak Kalian bisa lihat Disini ada beberapa Tipe akun Yang ada Disini ya Maupun itu harga jutaan Ratusan Atau puluhan juta Ada ya Terus Disini ada Akun tipenya Berupa star game Terus mid game Ataupun end game Dan yang ingin beli Itu udah pasti Kalian disini Aman ya Contohnya Untuk masalah reward bin Disini kebanyakan Yang gue sarankan Kalian jualnya Code only Atau ingin Maksudnya jualnya itu Cari yang Bener-bener Tidak ada terkait Bin ya Kalian bisa lihat Seperti ini Dan untuk postingan Yang akunnya Terkait Kayak google play Ataupun seperti ini Nah Ada selesai semua Kalian jangan khawatir Itu udah pasti Akun binnya Bakalan dikasih Sama penjualnya Kalau kalian tidak dikasih Sama penjualnya Kalian harap Di cancel aja Di lapak gue ini Jadi kalian disini Aman untuk masalah itu Soalnya disini Tidak ada Akun deathlink Atau jadi Refull-reful Kayaknya tidak ada Gue gak bakalan Ada jasa refill Karena Pasti disini Gue pengen amanin Dan jangan lupa Kalian pakai Jasa mm gue Biar kalian Transaksinya Lebih aman Biar tidak Pena tertipul Jangan langsung Transaksi Jika kalian ingin Menitip akun Atau jual akun Kalian Itu bisa juga Untuk postingannya Itu fee nya murah Kalian bisa tanya-tanya Aja Di DM Instagram Gue lah ya Atau kalian ingin Joki Silahkan Chat DM Melalui Instagram Gue Atau bisa Rechat Telegram Gue Oke Jadi Itu saja Untuk informasinya Terima kasih Terima kasih